Halo teman-teman, kami bijak. Hari ini saya akan memberikan informasi tentang aksi demo mahasiswa. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas melakukan demo. Di depan gedung DPR, MPR, DPD pada hari Senin 23 September 2019. Aksi demo dalam rangka menolak RUU KUHP dan PUKPK. Yang baru berlangsung ricu ditandai dengan tindakan mahasiswa yang akhirnya menjebol pagar DPR sekitar pukul 20.30 WIB. Polisi dan mahasiswa sempat saling dorong, namun suasana mulai meredah saat perwakilan mahasiswa meminta agar mahasiswa tetap tenang dan tetap satu komando. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia rencananya akan mengesahkan RUU KUHP sendiri yang sebelumnya mengikuti warisan dari Belanda. Namun ada sekitar 14 pasal yang terdapat di dalam RUU KUHP baru ini dinilai kontrafesial dan mengganggu privasi warganya. Hingga kini, Presiden Jokowi masih meminta DPR untuk menghentikan sementara pengesahan KUHP dan memperdalam kembali beberapa pasal yang bermasalah. Pembahasan ini bisa dilakukan tiga kali sidang paripurna terakhir pada 24, 26, dan 30 September 2019. Jika sidang ini belum selesai, kemungkinan bisa lanjut lagi di periode DPR berikutnya. Sekian berita yang saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.